Israel adalah salah satu pemain paling dinamis dan berpengaruh di panggung global. Bukan hanya karena geopolitiknya yang signifikan, tetapi juga karena kehebatan ekonominya. Israel memiliki bangsawan elit yang telah mengumpulkan kekayaan yang fantastis. Kelompok ini berhasil membentuk industri dan menciptakan sejarah pada lanskap ekonomi global. Sebelas profil bangsawan berikut ini akan menggambarkan bagaimana. Ia adalah bangsawan Israel dan memiliki perusahaan over global yang berbasis di Monaco. Eyal telah banyak dikenal sebagai pengusaha di berbagai industri, di antaranya teknologi, pelayaran, real estate, energi, dan filantropi. Sebagai ketua Zodiac Group dan Global Holdings, Eyal Over memiliki pengaruh yang sangat penting bagi Israel. Eyal lahir sebagai keturunan putra raja pelayaran legendaris, yaitu semi-over. Eyal memulai bisnis pertamanya di industri pelayaran dan real estate global. Setelah berhasil, ia mulai menambah haluan ke industri energi, khususnya energi terbarukan dan produksi hidrogen hijau. Ia menginvestasikan bisnis energinya melalui dana ventura miliknya, yaitu OG Venture Partners. Jiwa pengusaha bangsawan Eyal diturunkan dari ayahnya, Sammy. Sammy berhasil membentuk Eyal sebagai pribadi yang mampu membangun dan mengembangkan bisnis dalam berbagai industri. Di bawah kepemimpinan Eyal, kerajaan pelayarannya berkembang dengan pesat. Ia mengakuisisi armada kapal yang luas, mulai dari kapal kargo hingga kapal pesiar mewah. Akuisisi ini memperkuat posisinya sebagai salah satu pemilik kapal yang paling berpengaruh di dunia. Pencapaiannya yang lain dalam bidang pelayaran adalah keberhasilannya memanfaatkan kesempatan membuat kapal pesiar mewah. Ia memberikan penawaran menarik dan pengalaman yang tak terlupakan bagi para turis kaya yang ingin merasakan berlayar dalam kemewahan. Bisnis lain yang mengalami kemajuan yang signifikan adalah bisnis energi. Eyal menyadari bahwa dunia membutuhkan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu perusahaan energi miliknya yang berhasil adalah perusahaan penghasil hidrogen ramah lingkungan. Eyal juga berinvestasi dalam proyek energi surya dan angin yang memanfaatkan kekuatan alam untuk menghasilkan energi bersih. Melalui perusahaan OG Venter Partners juga, Eyal menambah investasi ke teknologi. Ia secara aktif terlibat dalam pengembangan teknologi tata kota yang cerdas dan canggih. Kekayaan bersihnya saat ini 20,7 miliar dolar atau setara dengan 324 triliun rupiah. Idan Ofer Idan Ofer adalah adik dari Eyal Ofer. Ia adalah pendiri Quantum Pacific Group dan pemegang saham utama di Israel Corporation dan Kinon Holdings. Idan terlibat dalam perluasan bisnis pelayaran keluarganya di Hongkong dan industri olahraga. Kekayaan yang Idan miliki dapat disebar ke berbagai macam industri. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Idan memfokuskan diri pada perluasan bisnis pelayaran milik keluarganya. Pada tahun 1980, ia pindah ke Hongkong dan memanfaatkan industri maritim Hongkong yang saat itu sedang berkembang. Lewat perluasan bisnis keluarga ini, reputasi Idan meningkat. Kesuksesannya menjadi perhatian pemimpin-pemimpin perusahaan besar dan membuka peluang besar bagi Idan. Peluang besar yang diambil Idan adalah Singapura. Singapura memiliki pusat pelayaran dan perdagangan global. Hal ini menjadi salah satu faktor kesuksesan dan bertambah luasnya perusahaan pelayaran milik keluarga Ofer. Setelah berhasil dengan Singapura dan Hongkong, Idan kemudian menargetkan Amerika Serikat untuk memperluas kerajaan pelayaran milik keluarganya. Idan Ofer selain berhasil memperluas perusahaan keluarga, ia juga berhasil menafigasi pasar internasional yang sangat kompleks. Idan Ofer memiliki bisnis di luar pelayaran yaitu pabrik kimia. Pabrik ini memiliki kontroversi karena dinilai berperan dalam polusi udara dan degradasi lingkungan. Para aktivis lingkungan dan masyarakat di sekitar pabrik kimia milik Idan Ofer telah menyuarakan pendapat mereka dan mendapat perhatian dari Idan Ofer. Idan menginvestasikan dananya untuk membentuk tim peneliti dan pengembangan untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari perusahaan-perusahaan miliknya. Idan Ofer dengan kekayaan turun-temurun dan kemampuan berbisnisnya yang mumpuni memiliki selera yang sangat mewah. Bisnisnya dari berbagai bidang dan gaya hidupnya disetarakan dengan kekayaan yang ia miliki. Idan Ofer tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar 13,9 miliar dolar atau setara dengan 215,4 triliun rupiah. Dmitry Buchman dan Igor Buchman Buchman bersaudara ini memiliki kekayaan dengan membuat aplikasi game online. Kakak beradik ini memiliki usia yang terpaut 3 tahun. Lahir di Uni Soviet, keduanya tumbuh sebagai anak yang tertarik dengan teknologi, terlebih lagi Dmitry. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengotak-atik apa yang ada di dalam komputer miliknya. Mengenjak sekolah menengah atas, Dmitry mulai menjual permainan online. Puncaknya, pada tahun 2004 saat masih berkuliah di Fakultas Matematika Terapan, Buchman bersaudara ini melakukan reformasi di industri game. Keduanya merilis 3 game online pada 2004. Penyempurnaan terus dilakukan hingga tahun 2007. Tercatat sebanyak 16 game online sudah diluncurkan dan banyak pengguna yang memainkan game tersebut. Saat itu penghasilan bulanan Buchman bersaudara ini berkisar 300 ribu dolar atau setara dengan 4,6 miliar rupiah. Game online milik mereka yang terkenal di antaranya Homescapes, Gardenscapes, Fishdom, dan Township. Selain game online, Dmitry dan Igor memiliki keahlian dalam investasi. Tahun 2018, mereka berinvestasi ke perusahaan Nexters Global. Keduanya aktif dalam pengembangan industri game online. Tahun 2019, keduanya mengakuisisi Plexonic dan Apex Entertainment untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa industri game online. Namun setiap kesuksesan akan diiringi dengan tantangan yang lebih besar. Pada tahun 2022, Playrix, perusahaan game milik Buchman bersaudara ini menghadapi situasi yang sulit karena Perang Rusia dan Ukraina. Bahkan mereka harus menutup kantor operasional di Rusia dan Belarusia. Dmitry dan Igor ingin menunjukkan keperpihakannya pada perdamaian. Meski begitu, di negara lain, Playrix semakin berkembang dengan memperkerjakan lebih dari 3.000 karyawan dari seluruh dunia pada 2023. Playrix juga menjadi situs paling populer dalam beberapa survei. Dimitry Buchman masuk ke dalam Orang Terkaya versi Forbes dengan kekayaan bersih 3,1 miliar dolar atau setara dengan 48 triliun rupiah pada tahun 2020. Tahun 2023, Forbes memprediksi aset kekayaan Dimitry dan Igor masing-masing sebesar 7 miliar dolar atau setara dengan 108,4 triliun rupiah. Sherry Arison Perjalanan Sherry Arison menjadi wanita terkaya di dunia dengan daerah Timur Tengah ini dimulai dengan kepemilikannya atas perusahaan Arison Investment. Sherry membuktikan kemampuannya dalam memimpin perusahaan sehingga mampu memperluas jangkauan perusahaan dalam berbagai industri. Salah satu yang menjadi sorotan dari Sherry Arison adalah kepemilikan saham pengendali di Bank Hapo Alim, sebuah bank swasta terbesar di Israel. Selama 21 tahun, Sherry mempunyai pengaruh yang tinggi dalam sektor perbankan dan keuangan di Israel. Arison Investment tidak hanya berpaku dalam industri keuangan dan perbankan. Beberapa industri seperti real estate, infrastruktur, dan energi terbarukan menjadi fokus dari Sherry Arison. Perusahaan terbesar di Israel bernama Shikun dan Binwi berada di bawah naungan Sherry Investment. Sherry juga memiliki yayasan yang berfokus pada promosi layanan pendidikan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Dedikasi Sherry atas kemajuan ekonomi Israel sangat tinggi. Ia memiliki peran penting dalam hubungan Israel dan Amerika Serikat. Ia dianugerahi penghargaan atas jasanya tersebut sebagai mitra Liga Persahabatan Israel Amerika Serikat. Arnon Milchan Arnon Milchan adalah seorang produser film dari Israel. Meski berasal dari keluarga sederhana, ia berhasil membuktikan bahwa ia mampu untuk lebih sukses. Awalnya Arnon diwarisi perusahaan pupuk milik ayahnya. Dengan jiwa pengusahanya yang gigih saat itu, ia mampu mengubah perusahaan pupuk menjadi perusahaan kimia yang lebih sukses. Setelah berhasil membesarkan perusahaan warisan, Arnon mulai tertarik pada industri seni, khususnya industri film. Pada tahun 1960, Arnon masuk ke tim Intelijen Israel. Selama menjadi mata-mata, ia memanfaatkan peluang untuk memperluas koneksi. Salah satu koneksi pertama yang mengantarkan Arnon masuk ke dalam industri film adalah seorang aktor bernama Robert De Niro. Tahun 1980-an, Arnon mulai memproduksi film pertamanya. Arnon berkolaborasi dengan sutradara-sutradara tersohor saat itu, seperti Martin Scorsese, Roman Polanski, dan Oliver Stone. Film sukses pertama karya Arnon berjudul Once Upon a Time in America yang disutradarai oleh Sergio Leon. Tahun 1991, Arnon Mulchan memberanikan diri mendirikan rumah produksi film, yaitu New Regency Productions. Ia ingin mempunyai kendali penuh atas karya-karyanya nanti. Setelah mendirikan rumah produksi, karyanya yang terkenal berjudul JFK yang disutradarai oleh Oliver Stone. Film ini bercerita tentang teori-teori konspirasi kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Berkat film ini, Arnon masuk nominasi dalam acara penghargaan Academy Award, film selanjutnya yang fenomenal berjudul Hit, yang disutradarai oleh Michael Mann. Di luar industri film, Arnon juga sukses menjadi seorang kolektor seni. Ia memiliki koleksi bernilai 600 juta dolar atau setara dengan 9,3 triliun rupiah. Selain itu, ia berinvestasi dalam berbagai sektor seperti real estate, teknologi, dan bahkan pertanian. Investasi real estate Arnon yang disorot adalah pembelian hotel Chateau Marmon di Los Angeles. Di balik kekayaan dan kesuksesannya, beberapa tahun terakhir, Arnon tersandung dugaan kasus korupsi yang juga melibatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kekayaan bersih milik Arnon Milchan tercatat sebanyak 3,3 miliar dolar atau setara dengan 51,1 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati